close the door di Somasi balik lagi di Somasi saya memaik tek ini sih kemarin waktu gua stand up ternyata responnya cukup bagus orang lagi ngeluh kok mereka ketawa ya emang itulah stand up oh gitu ya ngeluh yang relate sama orang makanya kan aku juga ketawa karena pernikahan kan kayak jurang emang bener itu Oh nggak tahu penikahan lu gitu tapi ya ya kita nggak akan bicara jurang-jurang lah ya nggak akan bicara jurang-jurang karena makin lama makin bahaya betul kita akan buka dengan nasi padang daging babi Hei Hei Israel tidak mau saya sentuh Oh haram tapi ada loh ada bener berikanya dimana-mana loh oh iya saya juga tidak mau bahasi podcast ya betul saya bingung ambil sisi yang mana ya karena udah tutup juga tokonya itu yang lucu karena ada yang marah-marah ada yang mengatakan tidak apa-apa kalau saya di tengah-tengah ya tergantung partai dan suara dari tengah-tengah nggak boleh gitu itu dia akan bayarin stand-up di sini bacot bebas ya betul sama itu oke saya mau main aman aja ya betul tapi yang lucu ini udah tutup dua tahun yang lalu itu lucu Kenapa baru dibahasnya sekarang jadi ingat masalah atau halilintar dan haram Hai nih ya lagi bener-bener juga daging babi Padang haram ya itu udah tutup dua tahun yang lalu betul kenapa dibahasnya sekarang betul jadi ingat us mengharamkan hadir di apa ya yang udah berapa tahun yang lalu kenapa bahasnya baru kemarin apakah anda dan babi sama-sama haram aduh kisprat Iya bener ya wah ini cocok banget buat bahan-bahan sensitif seperti tadi ya ya bener dong karena kisprat bahannya itu aman tanpa alkohol jadi aman untuk bahan sensitif seperti kulit beluru Oh ya 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 yang buat kayak karena ada formula akil di kispranya nih mampu membunuh hukuman Wah kalau kuman jangan dikasih hukuman ya ini kita minggir dulu kesini supaya aman jadi kita sangat percaya diri jangan sampai ada masuk mulut pula jangan sampai nggak percaya diri karena bau keringat dan bau matahari ini kisprat 3-in-1 dia pelicin wangi pelembut plus anti kuman jadi keluarga anda tetap wangi dan bersih saat anda beraktifitas kalau anda punya keluarga lu ya dong kalau nggak punya kalau nggak punya keluarga ikut itu aja acara nyanyi kenapa pas dieliminasi thank you udah ngasih saya keluarga baru di sini gitu ganteng ikut acara nyanyi gampang betul ya dan selalu pakai kispr karena wangi yang bener-bener gue jepet dirinya sendiri loh respect kispr nyalinya boleh-boleh masuk lagi luar biasa kispr produk lain nyalinya kecil ada juga yang gede satu lagi saya tidak mau nyebut ya botol baru botol baru dengan fiturin Ivan Gunawan beneran itu serius itu seliat itu itu botolnya ex Ivan Gunawan lalu cana seriusan serius iya minum itu diet langsung kan dia langsing kan dia langsing ya kadang orang depresi oh ya nggak makan mah bener kurus lama-lama yaudahlah kita nggak mau bahas yang sensitif-sensitif ya apa yang mengganggu otak siapa ya saya juga nggak mau bahas yang sensitif-sensitif cuman kayak pemakaman eril sih eh tapi kita ini dulu turut berbicara sungkawa dulu turut berbicara cita atas meninggalnya eril semoga arwahnya dan jiwanya mendapatkan terbaik tempat terbaik disana amin 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 saya jujur aja ya nih ya ini sensitif ya saya jujur aja gue sampe detik ini belum WhatsApp Kang Emil karena Hai karena gua nggak tau mau WhatsApp apa bos kehilangan anak maksudnya ya karena gua nggak tau doa aja lah gitu ya apapun yang gua omongin pasti dia ngebawa duka gitu makanya gua sampe detik ini belum WhatsApp beliau juga tapi kalau Kang Emil lihat ini ya kita semuanya ada di sini kita nggak bisa mengunggapkan kata-kata lagi ya seperti apalah kita ya kita ya kita berbeda sungkawa betul tapi ada ibu-ibu loh datang ke pemakaman eril tolong ibu-ibu ini kalau doa mah doa aja itu di depan lagi pada doa handphonenya nggak usah ke depan-depan begitu tanpa anda ibu-ibu sudah ada wartawan sudah ada banyak media jadi nggak nggak perlu tahu info dari WhatsApp anda doa mah doa aja dan buat Mbak Rara yang berprofesi pawang hujan kemarin saya kenal dengan anda Hai haduh kok absurd gitu ya maksudnya ya dan belakangan berita Mbak Rara yang keluar adalah beliau bangga karena menghentikan perang antara Swiss dan Indonesia keluarin beritanya disini saya nggak tahu itu medianya yang hoax atau dia ngomong saya nggak ngerti karena saya tidak bisa membedakan antara media hoax dengan beliau gue waktu itu pernah nelfon Mbak Rara Rara siapa itu Rara yang itu ya Halo? eh? apa? gimana? halo? gitu terus dijawab iya ya bener-bener salah tapi kita juga nggak mau memprotes beliau itu hak-hak beliau aja kalau mereka mau ngomong apa ya silahkan aja saya juga kenal dengan beliau cuman ini keresahan kita aja mungkin ketika ada seorang yang lagi berduka ya tolong ya tolong yaudahlah kita susah ngomong Swiss sama Indonesia perang aduh enggak sih gitu kayak mau pakai piso Swiss Army yang ada bukaan botol yang bisa diganti-ganti itu pisaunya iya gitu yaudah itu aja karena kita nggak mau bahas-bahas yang penting lagi juga karena bintang tamu kita kali ini wah ini kalau kata mobile jok-joknya savage gila sebagai penonton melihat jok-joknya good game gitu kayak gua kalau iya gua kalau nonton beliau wih gila ini enggak terkalahkan walaupun netizen Twitter meng-cancel aneh sekali dan orang ini pahalanya gede banget kenapa kalau misalnya dulu shalat subuh kita masih bocah susah-susah banget dibangunin tapi gua waktu kecil mau bangun gara-gara mau nonton acara sahur dia bumut tuh serius dibangun nah shalat subuh mau menit lagi ya gitu lu bangun gara-gara dia iya ajaran agama lu kurang keren 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 tapi gara-gara beliau ada acara saat ini ada jalannya ada jalannya menuju ibadah makanya sekarang rejiknya nggak bisa tidak bisa jadi legend sampai detik ini tuh langsung aja ya kita nggak bisa kenalin juga orang-orang udah pada tahu ya inilah dia the one and only komeng kayak anggota dewan saya banyak yang ngomong berlebihan sekarang kalau mobil press tepok tangan ngomong lah ngomong lah tadi aja yang dua orang aja ngomongnya berlebihan loh the one man only lah segala lah saya tuh nggak kembar jadi ya pantes cuman satu anak saya kembar itu ini gua stand up di mall banyak dagangan aturan gua mau ngomongin nggak jadi tadi itu jauh bilang nggak usah ya udah apa ini somasi somasi itu menurut saya makan somanya pakai nasi orang Indonesia itu begitu makan apa aja pakai nasi mie rebus pakai nasi makan kentang pakai nasi kalau belum makan nasi itu dibilang belum makan padahal udah makan roti lima deh udah makan belum udah makan kentang tapi tetep aja dibilang belum makan semua nasi-nasi sampai orang tua negor anaknya pakai nasi ada nasihat orang tua jadinya negara ini juga pakai nasi nasional jadi nasi itu segala-galanya sampai nasi itu menjadi olahan dan pertemuan politik pakai nasi ada itu partai untuk mendekati capresnya dia mengundang dengan makan-makan nasi kebuli satu lagi di daerah menteng ngundang juga pakai nasi goreng jadi semua nasi sudah menjadi olahan semua suku makan nasi security aja badannya gede makan nasi tuh jadi semua suku suku Sunda saya punya olahan sendiri ada nasi liwet ada nasi tutup oncom kalau Betawi paling ngetop tuh nasi uduk nasi ulam itu paling enak orang Betawi orang Betawi itu kalau mau cakep enggak pakai ke salon enggak pakai operasi plastik Hai temen saya bukan Betawi dia pengen cakep sampai operasi plastik itu tiap tahun mesti perpanjang ya pas diteliti sama dokter ternyata plastiknya plastik STNK jadi dia mesti perpanjang ya Hai nah kalau Betawi mencakup enggak usah operasi plastik dia cukup pantun ngerti bilang cakep ya kan nih keciputan beli kacang panjang jatuh di bagi empat langsung ditumisin cakel cakel rakyat pada telanjang pejabatnya kagak ngurusin itu orang Betawi memang enggak 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 perlu ya tadi salon kemana enggak usah makanya orang Betawi jarang yang nyalon ya pernah dengar orang Betawi jadi gubernur pernah dengar orang Betawi jadi Bupati enggak pernah mungkin saya nanti 2024 kali kita balik lagi ke nasi kenapa nasi itu segala-galanya kan begitu tuh kalau yang pertama saya udah neliti soal nasi ini eh cukup lama kira-kira setahun kurang 12 bulan itu saya saya teliti nggak ada bang habis-habis ada kan kan tiap bulannya belum tentu 30 kadang-kadang yang 29 aja bisa jadi 28 ya adalah paling neliti berapa hari jadinya gitu tiap bulan aja yang 30 ada yang 31 apalagi kalau ngomongin Ramadan 28 bisa itu tergantung ngekir itu hilang ah hilang liwata jeset Wah hilal ada tuh pedal janwes nah eh jadi permasalahannya itu yang pertama saya teliti karena orangtua kita apa-apa harus nasi karena orangtua kita zaman dulu kita makan buah eh jangan makan dulu makan buah-makan nasi dulu ntar sakit perut ya kan jangan makan daging doang lu jangan gaduhin itu pakai nasi taruh cacingan itu udah kebiasaan dari dulu jadi apa-apa nasi padahal buah itu bagus sebelum makan nasi itu makan buah dulu untuk pencernaan itu sunnahnya begitu tuh sunnahnya tuh maka kalau orang kita nggak habis makan nasi cuci mulutnya makan buah itu kata jadi sampah Hai harus habis makan nasi itu makanan penutup Hai tapi banyak orang salah itu arti malah ditutup meskipres ya harus makan penutup makan yang manis-manis buah itu awal itu sunnahnya begitu kalau kalau kebiasaan itu namanya sunatullah itu terjadinya penyakit PMK eh sapi itu makan rumput jadi di Eropa itu diteliti kenapa aja terjadi penyakit mulut dan kuku karena sapi itu harusnya makan rumput ini dicampur dengan jeruan Hai lah jadi orang sana itu pada nggak makan jeruan jeruannya diolah dicampur sama rumput dikasihin ke sapi berarti enggak sunatullah maksudnya tidak sebagaimana si sapi makan kan kalau dia makan rumput itu masuknya herbivora makan tumbuh-tumbuhan kalau yang makan daging karnivora kalau yang programnya ditutup pemerintah karni Ilyas maksudnya bukan pemerintah sini itu pemerintah Swiss ya Oh iya Bener-bener namanya karni Ilyas sofa bener orang Swiss orang Swiss kalau kalau yang makan aja rakuspora Oh pernah lihat ada ada orang makan aspal ada orang makan minyak goreng nah itu sudah ditentuin sama sebenarnya udah ada bagian-bagiannya herbipora, karnipora, omnipora ada yang gak makan diem-diem mengambilnya uangnya aja itu pora-pora jenis-jenis yang apa aja dimakan nah dari situ kebiasaan itu timbulah akhirnya orang harus nasi nah dari mana asalnya nasi? itu saya meneliti juga itu dari grup band padi yang sebenarnya itu nasi itu dibawa oleh apa ya? dulu kan negeri kita nih kalau kita lihat sebenarnya ini aslinya nih ya aslinya suku di Indonesia kayaknya sama tuh dengan Papua karena mungkin daerah-daerah kita ini terus sama Australia Australia kan dulu nempel pulaunya itu saya nempel nah kayak aborigin kan aslinya gitu kita nih orang muka-muka kayak gini nih udah perkawinan-perkawinan campuran karena kan katanya kita datang dari Yunan kan itu Indochina nah itu dia bawa-bawa tumbuhan itu bawa padi bahasa latinnya origa satifa saya apal tuh karena kan satifa itu kan kayak ganja ya maksudnya rumput-rumputan iya betul makanya saya apal banget itu kan itu rumput-rumputan jadi keluarganya rumput itu dibawa 1500 SM bukan sekarang maunya sebelum masehi sebelum masehi dibawa nah ditanam disini dan juga perkawinan tuh antara yang asli yang fotokopian kali kan ya jadilah kulit kayak kita-kita ini dan ada juga yang aslinya hampir kesana-kesana-kesana sampai ke Kepulauan Pasifik itu kan hampir sama semua tuh sebenarnya kita nih sia-sia nih kan dari Indochina terus Malaysia-Indonesia ya pokoknya sia Melanisia itu mungkin si Melani orang Sunda Melanisia tadi tuh mungkin ya mungkin ya saya saya gak tau itu banyak juga kayak racun-racun juga katanya dari Sunda Sianida Aingsaha gitu banyak juga memang banyak orang-orang Sunda menciptakan sesuatu kayak mobil untuk jenazah untuk yang sakit itu dari Sunda kayak ambulan ce gitu mungkin kalau dari Betawi ambulan kok gitu kan kemana tuh ce ambulan ce kita balik lagi ke nasi jadi awalnya padi padi itu dibawa sama pendatang akhirnya jadi kita itu makan nasi ya mungkin jaman-jaman suku dulu kan apa ya kurba orang berburu daging bunuh banteng yang lain ntar sangkain aku ya bunuh kambing bunuh kambing itu kan gak dimasak ya jangan dipotong jangan makan begitu aja dulu mungkin belum ketemu bumbu-bumbu bumbu ditemuin baru orang Eropa pada datang tuh Portugis Sepanyol Belanda itu kan ngambil bumbu doang rempah-rempah padahal dia harusnya jangan nyerang Indonesia serang aja dapur restoran kalau dia memang mengambil bumbu nah itu baru ketemuin nah itu ditanam oleh petani padi itu tapi kenapa petaninya miskin malah yang mainin padi yang padi kaya kan gitu tuh masalah nih kan bingung kan lo iya ibu aja bingung cerita apa nih petani menanam padi cake bu gak bantung nadanya bang komeng nadanya iya iya segala sesuatu nada siapa siapa nada sama koma biasanya kayak saya dateng ke rumah pak dedy saya udah dianggap keluarga gak taunya ada koma jadi musuh pas saya dateng ke rumah pak dedy hei keluarga keluarga saya pikir pak dedy udah nganggap saya keluarga saya pikir ya itu gara-gara nada dan koma tadi ya ini saya ngomong kesana kemarin ngomongin nasi tadi kita iya bener nasi 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 bang komeng juga ada lagi materinya yang lain juga ada lagi nasi jadi pak tani itu nanem padi itu nanem padi itu namanya nandur ya kan nanem mundur kenapa disebut nandur nanemnya yang sambil mundur itulah nandur pemerintah hanya bisa menyediakan bibit dan pupuk sebenarnya itu tidak mempercepat kalau mempercepat dia juga memberikan kaca spion betul betul takutnya nabrak takutnya nabrak makanya lambat kerjanya nah itu makanya dia lambat karena takut nyenggol bu tani betul pak tani itu mungkin itu jadi pemerintah itu hal kecil loh tapi dia tidak memperhatikan itu betul maaf ya pak menteri pertanian maaf ya saya bukannya anda harus kerjasama dengan aksesoris yang ada di kemayoran ya saya betul mungkin saya hanya memberikan proyek aja buat anda ya kan itu mungkin kalau ada bantuan itu mungkin bisa lebih cepat kan mundurnya kalau pakai kamera kan agak sulit kan gitu kan mamet taruh handphone yang digantung disini kan sekarang kamera udah ada tuh taruh sensor disini tapi masih mendingan spion spion lah masing enak kalau ada spion bisa lebih cepat dan juga pertumbuhannya lagi akan jadi lumbung beras kalau menurut saya Indonesia ini sudah tidak jadi lumbung beras semua tempat sudah ya tadi mungkin penanamannya lambat dan tempatnya juga sudah kurang sawah besar aja sekarang jadi toko itu kan sawah besar benar pasti orang menyebut itu dulunya sawah rawa bangke dulu itu rawa pejuang kita dibunuh Belanda atau dibuang ke situ jadi rawanya bangke itu tempat-tempat itu kayak gitu banyak kan apa yang tempat kebon nanas dulunya nanas kebon jeruk RCTI itu eh jeruk mulu dulu ada kesalahan dari RCTI karena pakai decoder jadi arahkan antena anda ke kebon jeruk maksudnya biar gambarnya bagus ya lah yang di Kalimantan semua rumah punya kebon jeruk ada yang kesana ada yang kesini itu jadi tempat apa biasanya dulunya tuh kebon manggis lah dulu mungkin banyak manggis ya kan ada orang suka bercanda nuh kebon tai saya gak tau tuh saya gak tau tuh kata lurah kebon kosong ini lurah kebon tai ya gak tau apakah memang yang saya tau sih saya dulu kalau mulas memang ada kebon kebon saya disitu kalau camping ya jaman camping ya kebon sito ngeliat pikir ada yang tong aja tuh tong ada air ya wah penuh pas diginin tong gak tuh tongnya terbalik bukan yang lobangnya itu yang ada tutupnya tapi kena air sedikit kayaknya kelihatan penuh gitu udah jangan ngomongin isinya kita ngomongin nasinya nah petani ini belum permasalahan pupuk permasalahan bibit tadi tambah permasalahan spion juga banyak gangguan dari binatang buas petani itu kalau umpamai transmigrasi itu biasanya ada yang merusak tuh mulai dari gajah mulai dari tadi yang nemenin nasi babi itu kan suka ganggu ya kan bapak tadi kan ngomongin itu tuh rendang babi kan nasi tuh ya jadi kesitu ya ya itu sudah dua tahun yang lalu kita move on lupakan nah ada cerita dulu petani itu lagi nanem padi itu lagi nandur ada macan datang buh gemeteran petani macan nih dia kan ngomong ke belakang macan macan belakang gini gini aja nih ini gue gak pake clip on sih jadi semaju gini aja nih petaninya langsung jadi patung tuh diem aja deh nah kalo jaman dulu petani tuh celananya kayak pake celana silat yang longgar-longgar belum musim sempak ya hitungannya kalo petani amerika kan blue jean biasanya apa gitu ini kan gak nih pake yang celana longgar macan ngeliat apaan itu ya gitu dipegang macan oh buah nih man masih lembek kata macan macan pulang petani udah sore pulang macan ngadu mebininya mah di sawah itu ada buah baru katanya tapi tadi papa pegang belum matang masih lembek iya terus petani pulang besokannya petani ini sakit disuruh lah istrinya butani gantiin deh bapak nih gak nampak di tanggung tuh baru separok katanya segala sesuatu yang separok pasti nanggung kadang-kadang pusing kalau gak dikelarin kan gitu apalagi harus sampai beli sampo kan gitu nyuruh lah si butani ini udah sana udah tapi bu hati-hati sekarang di sawah udah ada macan waduh tapi gak apa-apa pokoknya kalau macan dateng ibu jadi patung aja kayak bapak tadi udah pataninya sakit gak bisa nanam padi butaninya ke sawah bener aja butani kan pake kain pake kain doang kain terus agak ditinggi begini bukan mengunjukin aurot emang lumpur kan cewek tuh harusnya nutupin mata kaki kalau cowok harus ditinggiin di atas mata kaki kalau gak pake apa-apa mata lu jaga nah itu dia nanamnya nanamnya butani macan di belakang bawa bininya lagi kan berdua udah ngajak bininya ma ayo kita lihat buahnya dateng toh prak 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 macan prak prak atau pake bakiak lupa macan prak kata lakinya no buahnya no mah wah ayo kita samperin nyamperin si butani butani langsung jadi patung gimana gini dipegang lakinya macan coba pegang mah gak ada pak gak ada papa deh yang pegang papa pegang oh iye udah ada yang metik nih itu butani udah gemeteran kan sampai airnya pipis butani kata macannya yang lakinya nih oh bener udah ngambil ini getahnya keluar nah itu tantangannya sebagai seorang petani itu berat tapi jarang kita mendengar petani yang kaya gitu ya maksudnya dari hasil itu ya gimana kan malah banyak orang yang memanfaatkan nasi tadi itu seperti raskin lah lihat aja aturan nasi beras yang bagus eh ditambahin ame hewan periharaan kutu beras serang ditaruh nah kalau kita dikasih kucing dikasih anjing mas seneng ya ini dikasih kutu nah malah repot malah kesian banyak yang memanfaatkan itu jadi gara-gara nasi sampai ada yang pakai rompi kuning orange rompi orange ya kan paham kan itu rompi punya siapa ya kan kenapa KPK mengeluarkan rompi orange karena orange itu mengandung vitamin C jadi pas buat mereka vitamin C curi copet comot nah itu makanya KPK mengeluarkan rompi warna itu karena untuk mengingatkan dia sebenarnya mandi aja gak sadar senyum-senyum aja wartawan dia pakai rompi kadang-kadang tangannya begini nih ya kan mungkin gatel di bawahnya kan nah itu banyak yang seperti itu dan gak ada kapok-kapoknya udah masuk ke situ tambah banyak harusnya adanya KPK ini koruptor semakin mengurang harusnya nah itu saya neliti juga tuh kenapa dia bisa begitu ternyata itu gara-gara sama lembaga pemasyarakatannya sering dikasih nasi nasi narapidana suka dikasih remisi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya takut bapak ngasih nasi nih apa nih pak? takutnya bapak misalnya ambil pahwis ngasih nasi nasi apa pak? ya itu kali nasi api saya kan mengandungnya kentang oh bener takutnya kebanyangan nasi kan diabek ini baru masalah nasi pak ngomonginnya? iya selama ini masalah nasi nih? iya nasi aneh targetnya tuh cuman ngomongin korupsi doang? enggak nasi saya bapak aja saya nggak ngomongin apa-apa kan pelukis juga begitu terserah tau diartinya apa nih dia pelukis gitu doang tuh bukannya jago emang salah-salah nih atau bapak nilainya apa? bapak nilainya apa? berarti dari tadi kita kok ada pemerintah ada apa-apa tuh? kita yang salah dong? iya bapak salah kalau kalau bapak bener nah disini pakai ini dulu dong bapak mau nyium katanya bang kan lukis lukis yaudah ya gue kis kan oh lukis iya terus ada kispray pas pas masuk bener-bener ini buat acara salur nih kis itu cium betul pray itu pray kalau jalan gitu ya pray ya pray apa? wish pray yuk nggak kerja gitu ya oh pray pray iya kispray jadi maksudnya bebas mencium kali gitu ya iya iya ya bener kan bisa hmm mencium kan bebas bang gomeng bener-bener berarti sehat lu nggak kena covid oh betul kalau covid nggak bisa iya bisa nyium iya iya gua jami bini gua jarak jauh wih iya bener-bener ada yang bisa ngeliat juga ada ada ya butani butani oh iya waduh iya kan waduh bener bener benar benar-benar kan nggak bisa ngeliat benar butani benar iya benar kalau tangannya begini ah patah nih iya benar benar iya kan iya benar 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 mau lu aja nih kita kan nggak tahu hasil editinnya apa nih iya betul masalah masalah editan masnya percaya bang gomeng oh percaya judul masalah dan di korbusi ini apa masalah konten editan segala macem selama ini nggak pernah ada masalah enggak masalah ya judul berarti ini judulnya komeng ngomongin korupsi padahal ngomongin nasi yang penting tidak menggunakan kata tutorial gitu aja benar-benar oh iya lah bang komeng silahkan bang Bukan Bukan Oh suruh baca itu Oke saya komeng Silahkan disomasi